Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu guru dan bapak guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan sayangi saya Asar Abhay Alkalisukul Mipanam nomor 11 ingin membawakan materi yaitu bab 1 tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan kita pasti pernah bertanya-tanya bagaimana sih peribadatan bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam jadi teman-teman sekalian bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam sudah menganut ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dinamakan dengan agama Hanifiyah Hanifiyah ini berarti diambil dari kata Hanif yang berarti lurus dan benar jadi masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah menganut ajaran yang lurus dan benar atau sudah menjunjuk tinggi tahut kepada Allah namun karena pembawaran dengan bangsa lain agama ini terjadi perubahan penambahan dan pengurangan yang disebabkan oleh pengikutnya yang tidak bertanggung jawab sehingga muncullah ajaran-ajaran sesat seperti penyembahan berhala yang dibawa oleh seorang kiri yang dinamakan Amir bin Al-Wai Al-Huzai ini yang pada saat itu menumbangkan yang memimpin Arab pada zaman itu yang bernama Yurhum Amir bin Al-Wai Al-Huzai ini menumbangkan raja tersebut dan membangun lumayan banyak berhala di sana seperti Hubal yang dia bangun di samping Mekah di samping Ka'bah dan Al-Latta yang dia bangun di Ta'if dan berhala lainnya seperti Al-Uzza yang ditempatkan di Hejaz jadi teman-teman mungkin seperti itulah kronologis mengapa bangsa Arab pada zaman itu menyembah berhala dan mengantar agama-agama lainnya yang sebelum Islam datang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu keadaan bangsa Arab keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam jadi keadaan sosial, ekonomi, masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya yang terdiri dari pegunungan dan batu-batuan padang pasir sehingga masyarakat Arab pada zaman itu dalam bidang ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu pada daerah pedalaman yang dinamakan dengan masyarakat badui masyarakat badui ini memenuhi kehidupannya dengan cara berternak dan berpindah-pindah dari lembah satu ke lembah yang lain untuk mencari makan untuk hewan ternaknya dan yang tinggal di daerah perkotaan yang dinamakan dengan Ahlul Hadar ini mengandalkan ilmu berdagangnya disana dia berdagang dan Ahlul Hadar ini berdagang pada dua kali dalam setahun yaitu Kenekerisam pada musim panas dan Kenekeriyaman pada musim dingin di kota Mika itu terdapat pasar-pasar yang dijadikan pusat perdagangan yang dinamakan dengan pasar ukas pasar ukas ini merupakan pusat perdagangan orang-orang Mekah pasar tersebut dijadikan sebagai pusat perdagangan tempat acara, tempat kegiatan syair, pidato dan acara-acara lainnya karena masyarakat Arab itu dulu sangat pintar berpidato dan bersair dan orang-orang yang pandai bersair dan berpidato atau itu derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang biasa atau dimuliakan oleh masyarakat sekitarnya pertanyaannya mengapa bangsa Arab dinamakan dengan jahiliyah yang berarti bodoh sedangkan bangsa Arab sebelum itu sangat pandai berpuisi, bersair, berpidato dan di sisi lain dia juga pandai berperang lalu mengapa dikatakan jahiliyah yang berarti bodoh jadi sebenarnya jahiliyah ini yang dimaksud iaitu bodoh dalam hal akidah dan akhlak akidah yang dimaksud iaitu dia menyembah selain Allah dia tidak menyembah Allah karena belum ada Islam belum tersiapkan Islam oleh Nabi Muhammad yang kedua itu akhlaknya akhlaknya rusak moralnya rusak perilakunya buruk maksiat dimana-mana maksiat setiap hari minum hamar bahkan yang paling parah terdapat dua kaum yang membunuh anak perempuan karena mereka menganggap anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menjadi beban keluarga dan merupakan aib jika orang lain tahu bahwa dia melahirkan anak perempuan maka dia langsung membunuhnya akhlaknya sangat rusak teman-teman sekalian jadi bolot dalam hal akidah dan ahlak karena bangsa Arab pada zaman itu sangat pandai berpidatu, berpuisi, bersair dia juga sangat memuliakan tamu dan dia juga pandai mengatur strategi perang mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan berumah di dalam hal menjelaskan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax